Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan Sehat Baik Kali ini Kita Akan Membagikan tutorial Masih belajar di TryHackMe Langsung saja kita ke website nya Setelah login kita ke sini Tab learn Lalu Pre-security Kita akan belajar di How the Web works Ya Untuk menjadi Apa Perotas yang lebih baik Kita harus Penting Harus memahami Bagaimana Fungsi dari Web tersebut Worldwide web tersebut Dan bagaimana Lebih itu bekerja Nah disini Akan beberapa room Kita room DNS In Detail Langsung Kita buka Nah disini Ada Lima tugas Yang harus kita laksanakan Langsung saja Tugas yang pertama What is DNS Apa itu DNS Jadi Kita baca disini Jadi Secara geris besar DNS itu adalah Jalan yang Mudah Untuk berkomunikasi Dengan internet Tanpa harus Mengingat Angka Karena kan sebenarnya Pada ini Contoh saja TryHackMe.com ini Sebenarnya Kalau dalam computer itu Berupa angka Yang namanya IP address Nah angka-angka tersebut Sudah kita pelajari Di networking sebelumnya Di TryHackMe juga Bahwa Mempunyai Empat oktet Yang dipisahkan dengan titik Nah antara Satu oktet Dengan antara lainnya Rangnya Antara 0 Sampai 255 Nah disini Jadi gak ada yang melewati 300 Titik 303 Gak ada Jadi Nomornya Rangnya 0 Sampai 20 255 Oktet 1 Oktet 2 Oktet 3 Sama Oktet 4 Jadi untuk Mengingat Nomor IP address Kan kalau misalnya Kita mengingat IP address Semua Website itu Pasti pusing Tapi kalau dengan DNS Domain name System Ini Kita bisa Hanya mengingat TryHackMe Atau Facebook Facebook.com Instagram Instagram.com Dan yang lain-lain Contoh ini Google.com Ini TryHackMe.com Padahal Sebenarnya Alamat Yang sebenarnya Ini 104 26 10 229 Ya Nah Langsung ada Pertanyaan What does DNS Stand for Ke Panjangan dari DNS apa Kita langsung Copy Sini Kita Pass Lalu Submit Alhamdulillah Kita lanjut Ke tugas Yang kedua Yaitu Hierarki Domain Jadi Domain itu Ada Urutannya Ada Hierarkinya Untoh Disini Yang warna Merah Root Domain Titik Terus Ada lagi Yang Biru Langit Top Level Domain Jadi Disingkat TLD Disini Ada yang .edu .com .gov .mil Ini namanya Top Level Domain Terus ada Second Second Level Misalnya Meet TryHackMe Google USA NASA Army Selain kan TryHackMe .com Nah TryHackMe itu Second Level .com Top Level Domain Titiknya Ini adalah Root Jadi Sebenarnya Tiap Apa Tiap DNS Ini ada Titik Titik TryHackMe .com Tapi Titiknya Tidak Ditampilkan Kita lihat Disini TLD Top Level Domain Jadi Intinya Top Level Domain Ini adalah Ada Apa Namanya Yang Paling Atas Itu ya Level Yang Paling Atas Pada Sebuah Website Contohnya Dan Apa Top Level Domain Itu Mempunyai Dua Tipe Yaitu GTLD Atau Generic Top Level Ini Yang Identifikasi Nanti Disini Sebutkan GTLD Itu Apa Namanya Seperti .com Gitu Kan Ya Kalau Ada Yang Lagi CC TLD Atau Country Code Top Level Domain Ini Untuk Apa Namanya Disini Untuk Menunjukkan Geografi Satu Daerah Contohnya .ca Untuk Kanada Atau .yuki .co .yuki Untuk United Kingdom Kalau di Indonesia .id Ya Itu CC TLD Ada Lagi GTLD Tadi Seperti .edu .gov .oge Ya Itu Perbedaannya Itu Di TLD Terus Sedangkan Second Level Domain Itu Yang Tadi Nama Itu Disebut Second Level Domain Jadi Kalau Kita Register Nama Misal Technic .com Jadi Tekniknya Itu Second Level Domain .com Com Nya Adalah TLD Nah Di Second Level Domain Ini Dibatasi Hanya 63 Karakter Jadi Nggak Bisa Panjang Panjang Ya Dan Juga Aturannya Hanya A Sampai Z 0 Sampai 9 Ya Setelah Itu Ada Sub Domain Sub Domain Itu Seperti Misalnya Belajar . Tryhackme .com Nah Jadi Belajar Itu Namanya Sub Domain Misal Belajar Belajar . Teknik . .com 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 Nah Ini Yang Namanya Sub Domain Ya Oke Baik Nah Sub Domain Ini Nah Hanya Dibatasi Tadi Kalau Top Level Domain Itu 63 Karakter Dan Sub Sub Domain Dibatasi 253 Karakter Atau Kurang Ini Tentang Domain Hierarki Kita Jawab Pertanyaannya What is The Maximum Length Of Sub Domain Ya Berapa Maksimalnya Tadi Ada Berapa Disini 63 Ini Ya 63 Sub Sub Lalu Karakter Yang Tidak Bisa Digunakan Dari 3 B Dan Bawah Dan Ini Yang Tidak Bisa Yang Ini Tidak Bisa Digunakan Untuk Alamat Di Web Kalau 3 Masih B Masih B Ini Masih B Maksimum Panjang Dari Domain Name Ya Tadi Sudah Disebutkan Berapa 253 Tipe Dari TLD .co.uk Nah Disini Tadi .co.uk Adalah Disini Sisi TLD Alhamdulillah Sudah Selesai Sekarang Kita Yang Tugas Ketiga Disini DNS Record Tipe Ya Tipe Dari DNS Record Ada Beberapa Tipe A Record Ya Untuk IP 4 Ada 4x Record Untuk IP 6 Ada CNAME Record Untuk Apa Menunjukkan DNS Request Ya Ada MX Record Untuk Mengirim Surat Ya Lalu TXT Record Untuk Nah Disini Ada Text Text Ya Yang Ada Disini Seperti Menyimpan Domain Dan Yang Lainnya Sekarang Kita Jawab Lagi Tipe Record Yang Untuk Mengirim Email Sini Ada Nah MX MX Record Lalu Tipe Untuk Menghandle IP Versi 6 Nah Ini Hanya 3x Alhamdulillah Sekarang Kita Ke Tugas 4 Yaitu Bagaimana Apa Permintaan Request DNS Ketika kita Meminta Request Ke DNS Disini Ada gambar Komputer DNS Nanti Meminta Ke Root Nanti Rootnya Meng Apa Mengautorisasi Lalu Dibalik Disini Oh ini Ada Ya Ini Dicek Dulu Lalu Di Share pada DNS Meminta Kesini Ke root Mintanya Misalnya Tryhackmin.com Ada Nggak Lalu Oh ada Ternyata Tryhackmin Minta Ke Apa Tryhackmin.com Ada Ada di Kip Nscodeflare.com Dan Uma.com Itu ya Nscodeflare.com Di Itu lagi Apa Lalu ke Komputer Oh ini ada Itu ya TTL Time to Light Disini Ada Kita Kita jawab dulu Pertanyaannya Apa Nama Apa File yang Untuk Mericode Yang Di Case For Namanya Apa Recursif Ini Nih Sininya Ada Gak Recursif Apa Harus Di Ini Lalu Tipe Server Yang Mereka Domain Disini Autor Autor Rita Tip Lalu Hali Relatif Ya Alhamdulillah Sudah selesai Kita Bagian Kelima Ini Ini Praktek Ya Sekarang Kita Suruh Mencet Sini Yang Warna Hijau Lalu Kerjakan Apa Yang Di Perintahkan Kita Lihat Disini Nah Disini Sudah Disediakan Sebuah Terminal Dan Disini Sudah Disediakan Apa Namanya Text Untuk Perintah-perintah Nanti Yang akan Dilaksanakan Disini Ada DNS Ada A Ada C Ada C Name MX Sama TXT Kita Pertama Dulu What Is The C Name Berarti Sini C Name Dulu Nama Dari Shop Website Dot HM Sini Website Berarti Shop Nah Sinem Dari Shop Website HM Itu Namanya Apa Kita Kirim Namanya Ini Shop My Shop Dip I Dot Com Nah Disini Kita Paste Aja Alhamdulillah Benar Lalu Value Of The TXT Record Nilai Dari TXT Record Website THM Ini Kan Udah Website THM Nanti Nggak Bisa Nulis Lagi Disini Valuenya Ini Ini Ya Flag Berarti Submit Ya Benar Lalu Number Prioritas Dari MX Record Berapa www.website.hm Apa What is the MX Oh MX Ini Website.hm Kita Ini Value Video nya Berapa Nih 30 30 30 Lalu What is the IP address For a Record www.website.hm Disini 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 Website THM Nah Ini Adresnya 10 10 10 10 10 Alhamdulillah Sudah Beres Alhamdulillah Ya Nah TXT Untuk Ini Setelah Selesai DNS Detail Mudah-mudahan Kita Lalu Belajar Bersama Ya Mudah-mudahan Nanti Allah Izinkan lagi Untuk belajar Pembelajaran selanjutnya Untuk kali ini Saya tutup dulu Terima kasih Tetap semangat Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih